Masih di ujung pena Penyanyi Aril Noah masih eksis di dunia musik hingga kini Deretan lagunya diterima kalangan masyarakat dari remaja hingga dewasa Pesonanya pun cukup memikat banyak kaum hawa Jadi tak heran jika Aril Noah dijuluki donjuannya Indonesia Ya, musisi bernama lengkap Nazril Irham ini dikenal sebagai penakluk banyak wanita cantik Lihat saja pesonanya saat ia menyeret beberapa selebriti terkenal dan cantik Namun demikian, ia tak segera kembali menemukan jodohnya Hal ini tentu menjadi pertanyaan banyak kalangan Mengapa Aril Noah tak menikah hingga saat ini? Sebelum kita bahas lebih lanjut Jangan lupa bantu kami dengan cara tekan tombol like, subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya Agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya dari ujung pena Usai bercerai dengan Sarah Amalia, Aril Noah tak terdengar kabar akan menikah lagi Aril Noah menyandang status Duda setelah sempat menikah pada 2005 silam Rumah tangga Aril Noah di pernikahan pertamanya berakhir dengan perceraian setelah 3 tahun bersama Hingga kini, Aril Noah belum juga memilih seorang wanita pun untuk dinikahi Meski banyak perempuan yang digandengnya dan diduga memiliki hubungan khusus Sederet nama artis cantik seperti Luna Maya, Sofia Lachuba, dan terakhir Dina Lorenza Dikabarkan dekat dan punya tempat spesial di hati Aril Noah Lantas, mengapa Aril Noah betah menjadi Duda? Aril Noah mengungkapkan, sebenarnya dirinya berencana akan menikah lagi Bukan tanpa sebab, bagi Aril Noah, dirinya tidak ingin tua sendirian Walaupun saat ini di usianya yang sudah 40 tahun, ia belum memiliki calon kekasihnya Hal ini diungkapkan Aril Noah, saat menjadi bintang tamu, di kanal Youtube milik Arman Maulana, belum lama ini Lu tuh adakah dalam hati lu, cita-cita lu, untuk akan menikah lagi, tanya Arman Oh, ada dong kang, saya gak mau tua sendirian, jawab Aril Noah Kendati demikian, mantan kekasih Luna Maya ini, tidak memiliki kriteria khusus, untuk dijadikan istrinya Itu yang susah, kalau dibilang kriterianya kayak gimana, itu terlalu abstrak sebetulnya, ungkap Aril Lebih lanjut, Aril mengaku kalau dirinya, selalu pacaran dengan seorang wanita dalam jangka waktu yang lama Menurutnya, ia hanya tak ingin terlalu sering memikirkan kriteria seseorang Makanya, kenapa pacaran gak lama sebetulnya, ujar Aril Sementara itu, Aril juga berpendapat, bahwa memilih wanita tak bisa sembarangan, dan tak bisa semudah seperti memilih permen, hanya dengan melihat warna bungkusnya Memilih pasangan itu, bukan kayak pilih permen, pilih warna merah, atau warna biru, atau kuning, tutur Aril Kini, dirinya sedang ingin fokus menghasilkan karya lagi untuk dunia musik tanah air Sebelumnya, Aril Noah ramai dijodoh-jodohkan, dengan Dina Lorenza, gara-gara aksi mereka dalam konten Youtube Icip-Icip Terima kasih telah menonton!